Jalur Kebumen Wonosobo terputus akibat ambles dalam 10 meter di desa Trimulyo, Kecamatan Wadah Selintang, Kabupaten Wonosobo. Kondisi tersebut membuat jalan tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Untuk kendaraan yang hendak ke perembun atau sebaliknya dialihkan melalui jalan lain. Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Wonosobo terputus akibat ambles di desa Trimulyo, Kecamatan Wadah Selintang, Kabupaten Wonosobo, tepatnya di depan Koramil Wadah Selintang. Kondisi jalan yang ambles sedalam sekitar 10 meter dengan panjang sekitar 20 meter membuat tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Peristiwa alam tersebut terjadi selasa 12 Januari 2021 sekitar pukul 4 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Amblesnya jalan diduga dipicu tingginya intensitas hujan sejak Senin siang. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dipasang portal dan garis polisi di sekitar jalan yang ambles. Untuk kendaraan kecil dari Kaliwiro Wadah Selintang yang hendak ke perembun atau kebumen atau sebaliknya, dialihkan melalui jalur medono Kecamatan Kaliwiro, Desa Gumelar, Desa Besuki, Desa Tirip, hingga Simpang Dusun Cangkring, Pelurahan Wadah Selintang. Untuk kendaraan berat tidak bisa melewati jalan tersebut. Alternatif lain melalui Kutoarjo ke arah utara untuk melalui Kabupaten Magelang. Berlebur hancur total jalan Wadah Selintang perembun dekat Polsek Wadah Selintang.